Inara Rusli hadir di podcast Deni Sumargo untuk mengungkapkan secara gamblang seorang rumah tanggaya dengan Virgon. Inara menceritakan bagaimana mantan suaminya sempat minta izin untuk poligami atau menikah lagi. Lagi lebaran kita baru baikan, terus malamnya kita tidur nih, menjelang hari kedua lebaran, eh bukannya deep talk, tiba-tiba dia ngebahas poligami perempuan itu. Ujar Inara Rusli dikutip dari kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo, Minggu 4 Juni 2023. Perempuan yang dimaksud adalah Tenry Anissa, selingkuhan Virgon yang sempat tak terima dituding sebagai orang ketiga. Aku tanya sama siapa, sama cewek itu langsung kayak meledak, lanjut ibu dari tiga anak tersebut. Bayangin dia udah tahan tangan surat pernyataan, yang mana dia berjanji gak akan ngulangi lagi kok tiba-tiba bahas poligami, sambung Inara. Inara Rusli sebenarnya mengizinkan Virgon untuk poligami, tapi tidak dengan Tenry Anissa. Inara tak sudi di poligami dengan Tenry yang disebutnya sebagai cewek bayaran alias cuar diri. Ya aku bilang, kamu boleh poligami tapi aku yang cariin. Bukan sama perempuan itu karena dia juga punya pacar, cewek itu. Ujar mantan personal girl band Beksa itu. Tengok pergaulannya seperti itu kan, pacarannya cuma cipika-cipiki. Aku gak maulah satu keluarga dengan orang yang model kayak begitu yang ada banderol harganya. Ibu Inara Rusli. Ibu Inara Rusli menjelaskan pada Deni Sumargo, ke hubungan Virgon dan Tenry Anissa melibatkan uang. Awalnya beli sate, lama-lama pelihara kambingnya. Kata Inara yang menganaluihkan hubungan sang mantan suami dan selingkuhannya. Terima kasih telah menonton!